Kitab Keluaran, Pasal 17 Air dari Batu Karang Semua orang Israel berjalan bersama-sama, mulai dari Padanggurun Sin. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka berjalan ke Rafidim dan berkemah di sana. Tidak ada air untuk minuman di sana. Mereka berbalik dan menentang Musa dan mulai bertengkar dengan dia. Katanya, berikan air minum kepada kami. Musa berkata kepada mereka, Mengapa kamu berbalik menentang aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Mereka sangat haus dan membutuhkan air. Mereka terus mengeluh terhadap Musa. Katanya, Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah engkau membawa kami kemari supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan? Musa berseru kepada Tuhan, Apakah yang dapatku perbuat dengan orang itu? Mereka telah siap untuk membunuhku. Tuhan menjawab Musa, Pergilah mendahului orang Israel. Bawa bersamamu beberapa tua-tua. Bawalah tongkatmu. Tongkat itulah yang telah kau pakai ketika engkau memukul sungai Nil. Lalu engkau pergi. Aku akan berdiri di depanmu, Di atas batu di Horeb. Pukulah batu itu dengan tongkat, Dan air akan keluar dari situ. Maka mereka dapat meminumnya. Musa melakukannya, Dan para pemimpin Israel melihatnya. Musa menyebut tempat itu Meribah dan Massah. Karena itulah tempat orang Israel berbalik menentang dia dan mencobai Tuhan. Umat mau tahu apakah Tuhan bersama mereka atau tidak. Di Rafidim, orang Amalek datang dan berperang melawan orang Israel. Musa berkata kepada Yosua, Pilihlah beberapa orang dan pergilah memerangi orang Amalek besok. Aku akan berdiri di puncak bukit serta memperhatikanmu. Aku memegang tongkat yang diberikan Allah kepadaku. Yosua taat kepada Musa dan pergi memerangi orang Amalek hari berikutnya. Pada hari yang sama, Musa, Harun, dan Hur pergi ke puncak bukit. Setiap waktu Musa mengangkat tangannya ke langit, Orang Israel menang berperang. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, Orang Israel kalah. Setelah beberapa waktu, Tangan Musa lelah. Mereka meletakkan sebuah batu besar ke bawah Musa, Sehingga ia dapat duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya. Harun di satu sisi Musa dan Hur pada sisi yang lain. Mereka menopang tangannya hingga matahari terbenam. Yosua mengalahkan orang Amalek dalam pertempuran itu. Tuhan berkata kepada Musa, Tulislah tentang pertempuran itu. Tuliskan dalam satu buku, Sehingga orang akan mengingat yang telah terjadi di sini. Dan katakanlah kepada Yosua, Bahwa aku akan membinasakan orang Amalek dari muka bumi. Musa membangun sebuah mezbah dan menamainya, Tuhan adalah bendiraku. Musa mengatakan, Aku mengangkat tanganku ke arah tahta Tuhan. Tuhan bertempur melawan orang Amalek, Seperti yang selalu dilakukannya.